Di peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia kali ini, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iryana menggunakan pakaian adat kustin dari Kalimantan Timur. Baju adat kustin merupakan pakaian khas suku Kutai yang terinspirasi dari Kesultanan Kutai Kertanegara. Dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Wuri Ma'ruf Amin Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin hadir dengan mengenakan busana adat Melayu Pontianak, Kalimantan Barat. Wapres menggunakan setelan teluk belanga warna kuning emas dipadu kain sarung corak insang dengan warna senada di bagian pinggang. Serta memakai penutup kepala yang biasa disebut panjak. Sementara itu, Ibu Wuri Ma'ruf Amin juga tampak anggun mengenakan baju kurung polos bernuansa kuning emas dipadu dengan selendang senada yang juga bercorak insang. Presiden terpilih Prabowo Subianto hadir mendampingi Presiden Joko Widodo di Istana Negara IKN Kalimantan Timur menggunakan baju adat Jawa Tengah berwarna hitam. Lengkap dengan tambahan kain di bagian celana serta belangkom sebagai penutup kepala. Sementara wakil Presiden terpilih Gibran Raka Bumingraka tampak mengenakan baju adat Papua. Gibran serasi dengan putranya Janetes, sementara sang istri Selvi Ananda dan putri mereka La Lembah Mana mengenakan pakaian adat dari Lampung. Bukas-bukas proklamasi langsung dari Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Sekali lagi ini adalah kali pertama kita menyaksikan prosesi pengibaran bendera negara Sengdera Putih.